nah media ini kan sudah berkata nontonku kewan, nopo nopo kan kata dan itu buatan saget kita kok makanya orang dukun santai itu aku larang tuh mestian mas jadi target ini aku pun di anu pun di sketsa kayak ngerani titikmu kelemahanmu yang ini yang ini aku yang tak titir terpertama kali lewat iglemi melebuni kini di sketsa dan itu gak bisa satu hari, dua hari, tiga hari matang saget jadi sandet itu kayak tenung itu mediannya lewat udara enggak, udara terus tanah dari bawah dari atas enggak, saget dari udara dari tanah terus dari mana lagi makanya tiang ini aku lak umpami lak orang Jawa zaman biasa lak orang Jawa kan jadinya yang ngarep tau mas nah makanya jadinya yang ngarep jadinya yang ngarep ngilai sukar melebuh di dalam tau, kan tiang-tiang jabi lewat udara lewat tanah panganan di taruh dimakanan aku saget makanya kan ngitung islam dungo disil rp turu apa-apa kan dungo disil lewatin waktu itu dan itu cepet mas tapi mbetul saget lalu saya paranormal itu mbetul saget itu langsung lak twitter dan itu di sketsarin target ini aku di sketsawu kelemahan ini, waktu itu di nona ase ini, tak hitung ini, 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 ini ini, ini nah temu ini kok titir pas di dunia kelemahanmu ini diseket sarin di cari kelemahannya apa harus tau hari kelahirannya wajib wajib apa ya jaman sekarang apakah masih banyak praktek-praktek masih tapi masih tapi sebagian paranormal itu saget hmm iya iya mau ngotong itu janjian wajah perjanjian iya kali yang tidak melacuannya di ambaknya ini kulit yang pintar ini aku perjanjian kalau kamu tahu itu perjanjian itu orang ingin mas ngomong itu tidak sakit 10 tahun 15 tahun 20 tahun tidak tidak sakit orang ngomong itu dia kan sempat sempat mempraktekan ini ada perjanjian salah satu kodam cuma aku lebur yang luka di Bali ini tahun 2020 2021 2 tahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun saya perjanjian saya murid dari murid guru ini saya rencang murid terakhir jadi murid terakhir jadi saya dititisi yang didamal acuan yang paling diunggul yang diunggulan yang yang malah berat ini selepas dilukat aduh itu mungkin penebus dan sampai sekarang rosanya tetap masih makanya saya guru yang bermanfaat saya jadi nanti perjanjian kali ini aku tidak jauh apa-apa sakit tetap minta sebagian hidupmu tidak berlaku dan itu malah rogo tanpa nyawa nyawanya harus mengendalikan bareng itu malah saya 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 mencari asli si saya tidak mati bermanfaat lakas tidak tidak saya jadi saya setelah saya 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 pun nintinya ngomong mawan pun namung dunggu mawan oh amalan ngomong-ngomong ya amalan ngomong-ngomong terus kalau panggil sarong nopo ngomong dan terus kayak kalau ngeguri kodam kok tempat niku di jeguri kodam mungkin ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk kok ngomong-ngomong itu cuma bertahan berapa bulan, berapa hari tau mas paling pol mungkin 40 hari, 41 hari pun ada masanya terus ditambahi kodam jadi penglaris penglaris mati akhiri mong betrok tempat ngeg saking kebanyakan kodam tempat ngeguri tanah sampe coroni gomong bakulan, gomong penglarisan mati dan soalnya ngeguri kodam lani ku nopo wonton ngeg ciri-cirinya tanda-tandanya bahwa misalnya warung ngeg itu ada semacam kodamnya itu tadi kok kata mas beripun ciri-cirinya beripun ciri-ciri nih yang paling signifikan ngeg yang paling menonjol ngeg mong betul masuk akal misalnya kok ru pelangganya terlalu ngeg ngeg kok panganan kaya ngono ngeg cuma kan nge rezeki wong kan kita mong betul naang salsu uzun gaya yang cuma di secara nalar mawan kok panganannya kaya ngono cuma kok sampe rame rame banget terus mengke dilihat satu bulan kemudian kok suwepi mampering wong itu biasanya nge-teniku terus lama-kelamaan mati lo biar tau ru misalnya mati kan apa telat ngejogi iya lak tiyang jawi kan ngontong kok telat ngejogi kan tiyang ngontong niku tapi memang kebanyakan ngontong niku kakek yang di jogi kodam ini mati malahan sandang pangan ini iya ngaputnya ya katus misalnya usaha warung dengan praktek seperti itu mungkin ada kodamnya iya kalau misalnya si pelanggan iya mungkin saya beli disitu nah mungkin ada efeknya saget apa itu efeknya penyakit penyakit iya saget hmm wong ngontong niku kan senangani tenggabarang reget-reget iya kodam ngontong niku ini tancep nini mpam ini emang bener ada sih beripun gyi ngambil penyakit malahan oke nah itu kan kita sebagai orang awam kan pasti tidak tahu kayaknya ya oke nah itu bisa mungkin apa ya ya antisipasi bagaimana makanya eh gak islam terus agama apapun yus kejawen kan dungorin yang dipercayain yang diakini dungorin itu saget menetralisir niku oh gitu ini yang dipercayain itu yang dipercayain pun di betah mantuk mawon dimakan di dalam ini 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 itu kan kuah ada ini mungkin ini cerita mawon saking tiang-tiang itu kan ada ada katanya ada yang apa kuahnya dimasukin celana dalem atau mungkin ada kodam itu tadi yang apa ya menjilati makanannya enggak enggak niku apa benar seperti itu tanya eh ini kula cerita enggak 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 damal pengalaman kulo mawon kulo nate di salah satu tempat makan niku kulo pernah tengkat diri niku setengah kali kulo meda kali rare-rare setengah kali niku nonton tengkat diri niku nonton salah satu tempat makan yang damal ngote niku sebenernya kata cuma niku yang paling berkesan tengkulo nge berkesan soalnya memang yang coro niki kwekiko datu sik sampai beberapa hari hari ini kulo mboten anu mboten nedi saking kok sampai tomtomen kulo nge kok sampai segitunya nge penglihatan panjemen kan berapa? datu sik niku anu mas arus yang damal ngiduk sayur wawu jauh ini sik napa kados di klamuti ngoten niku lo di klamuti kadasi nge 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 ngoteng riku teng tiangen niku wawu uangnya tadi nge rupanya merah ngoten iku dan itu sih aku lho temen-temen tuh mas terus berikini ngulir ngoten dan itu sih jatuh tengkuah ini ku salah satu yang real dengan nyata saya melihat tanpa saya dikaryin loh langsung wujudnya ngoten iku selampe beberapa hari aku lho mboten saget makan lihat ngoten iku panjen kan gitu saat itu sempet makan juga buatan saket cuma lari-lari ini ku makan wongpun pesen sedoyo kok aku pesen teh hangat sebenernya pesen teh hangat terus caca yu nyai makan ngoten toh terus aduh kok ngini selari-lari ini ku pun mau makan terus kulo cerita nih pas kundur muta-muta sedoyo cuma buatan kulo sebut nih tempatin apa cuma kan gak berhati-hati kalau dimanapun tempat makan itu beragama manapun menganjurkan berdoa ini ku leres menetralisir ini ku wow dan sih kulo beberapa hari setelah lihat ini ku kulo mboten saget anu nedi saking tom-tomen ku Thomas kok kuih langsung mu muetok ngeten loh dadu sih kulo niku langsung aduh kok berapa hari kulo mboten saget makan kelingan bahkan kulo sampe saat ini makan itu mboten saget kok kelingan itu ngapun ternyai mungkin sementara sampai disini dulu karena sudah malam saya gak enak sama nyai mungkin waktunya istirahat insyaallah nanti kapan lain hari disambung lagi ngebah nuun mungkin ada pesan-pesan pesan saya nge dari pengalaman saya niku kalo mencari guru cari guru yang benar-benar oke semua guru itu mengajarkan kebaikan tergantung lingat maupun kuali ilmu niku mboten saget didamal sedinten dua kali dinten mboten saget seterusnya ilmu niku tetap tetap dilakukan cari ilmu yang bermanfaat cari ilmu yang baik ku niku maupun terus kedua kali ini eee seng ileng karu wong tua purnoten lehtiang syari ileng leluhuri ileng among ngotan oke 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 ngebah nuun hamba-hamba pertanyaannya kenapa jika ada orang yang memiliki pesugihan setan bisa memberikan kegayaan pada orang itu bukan setan Allah yang ngasih kalo Allah gak ngasih gak berita dia setan itu hanya ingin orang ini mengabdi kepada dia dan kita lihat orang yang cari pesugihan gak semuanya sugi gak semuanya pas aja kita lihat ada seratus orang cari pesugihan lima orang sugi memang rizkinya dia memang dia kaya cuma dia minta lewat jalur setan setan gak bisa ngasih dirizki apa yang miskin bisa setan bikin kaya gak bisa karena buktinya ingat antum jangan berpikir orang yang minta pesugihan semuanya sugi enggak gak semuanya tapi ada orang-orang yang memang rizki dia banyak cuma dia cari dari jalan yang dari jalan yang haram gak bisa setan memberikan rizki itu Allah yang memberikan kepada orang itu dan Allah tentunya akan memberikan adab kepada orang yang tidak pesugihan Rasulullah mengatakan kalian itu jangan merasa rizki itu terlambat kalau ada datang rizki itu akhirnya menempuh jalan yang haram padahal rizkinya udah mau datang akhirnya dia menempuh yang haram ya datang juga rizkinya karena memang waktunya datang rizki dia sebenarnya barak Allah rizki